hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya halo semua jual lagi dengan channel kita GBPN Project tentunya Oke nih gimana kabar teman-teman untuk hari ini semoga kabar dari teman-teman semua dalam kondisi sehat walafia tak kurang dari segala apapun amin amin ya robal alamin Oh ya mohon maaf teman-teman ini udah beberapa minggu ya saya gak upload video ya teman-teman yang udah nunggu mungkin kok lama banget upload video terbaru ini memang lagi ada kendala di bengkel teman-teman dan ini baru sempat saya membuat video konten atau video tutorial buat kalian semua Oke untuk kali ini kita dapat project anu apa ini project dari Honda GL-Mac teman-teman full body dan kondisinya ini udah kita naik cat dasar warna hitam ini kemarin udah tak epoksi ya udah tak epoksi lalu udah tak naikin dasar warna hitam hitamnya ini tak timpa dua lapis nah sesuai dengan judul ya atau video di awal teman-teman melihat produk dari Sogunset nah untuk video kali ini untuk project dari GL-Mac ini kita akan naik warna Montlake Blue teman-teman jadi eh kita dasari dengan warna hitam ini cat hitamnya kita pakai cat dari kompresor atau setilahnya cat kompresor ya tidak kita tidak pakai cat hitam dari Sogunset pen ini sendiri sebenarnya banyak sih teman-teman yang berkomentar di video-video sebelumnya yang saya dapat itu bagaimana hasilnya ketika anuas menggunakan dasar epoksi hitam next video nanti saya buatkan Insya Allah buat teman-teman semua ketika kita menggunakan eh epoksi warna hitam dari produk Sogunset Sogunset pen kan ada itu epoksi warna hitam nanti coba kita akan timpa menggunakan Montlake Blue dari Sogunset ini teman-teman tapi untuk video kali ini ini dasarnya kita pakai cat kompresor Oke untuk cat Montlake Blue nya sendiri di sini hanya buat efek ya karena permintaan dari si customer hanya dibuat efek jangan terlalu tebel jadi ini mintanya dominan ke hitam jadi tadi saya timpa sebanyak gak sebanyak sih cuma satu lapis rata gitu aja teman-teman jadi kita tembak rata gitu yang penting kondisi dalam cuaca yang bagus atau istilahnya panas teman-teman dan setelah sekitar satu jam jeda satu jam itu kita tempel stripping nah setelah stripping terpasang di sini oh ya ini strippingnya kita pakai stripping hologram ya stripping yang hologram pasti teman-teman paham lalu untuk ngomongin flash off dari cat mau ke clear ini ini tak kasih jeda sekitar dua jam teman-teman jadi satu jam setelah jetnya itu naik stripping lalu ya sambil kita santai-santai dulu sambil kita tinggal makan atau istirahat setelah jeda atau flash off dua jam di sini kita naik clear coat ini clear yang tak pakai clear seri 41 rasio standart 41 4 untuk base 1 hardener dan 20% thinner ini seprekan yang tak pakai lain kali ini ini seprekan awarita f3 untuk setelan sendiri di sini untuk bukaan catnya di sini kita buka satu setengah karena ini termasuk seprekan yang agak deres untuk semburannya lalu untuk lebar pola pada seprekan ini menyesuaikan dengan panel atau body yang kita kerjakan ya kurang lebih satu setengah juga lah satu setengah untuk lebar pola dari seprekan lalu untuk trigger leap apa eh boros enggaknya keluaran dari cat pada seprekan ini saya buka satu setengah ulir juga temen-temen untuk tekanan angin kita main di patokan dua bar untuk aplikasi sendiri usahakan tipis-tipis dulu temen-temen karena kita timpa di atas stripping jadi lapis pertama kabut-kabut kasih jeda lapis yang kedua kita tembak agak tebel lalu lapis yang ketiga disini kita cari flash off nya kok cari flash off nya kita cari glossy nya atau kinclong nya oke ini hasil yang kita dapat seperti ini temen-temen ini kondisi setelah kita selesai clear ya ini belum tak aman kan jadi warnanya ini kalau kita amati dari jauh masih dominan gelap atau warna hitam nah kita amati dari jauh seperti ini ini masih dominan gelap nah ketika kita dekati seperti ini belum tak flash atau belum kita sorti pakai lampu ini udah nampak bias kebiru-biruannya jadi cocok buat temen-temen yang mempunyai stnk kendaraan motor dari temen-temen yang warna hitam pastinya ini kita hanya ambil efek semisal ingin dominan anus ingin dominan ke birunya bisa temen-temen timpa dua sampai tiga lapis kembali lagi pada selera dari temen-temen semua Oke kita amati dulu sampai selesai dan kita lihat hasil keseluruhan pada bodi Honda GL dengan warna moonlight blue pada proyek kali ini oke lanjut selamat menikmati oke teman-teman ini hasil akhir ini udah kita selesai clear semua ini kita lihat dari jauh nah ini warna hitam ya kita samping lihat dari samping ini hologramnya mantap banget dari strippingnya ini seperti gini penampakan dari jauh nah coba kita dekati dengan kita flash lampu seperti gini nah untuk partikel kita dapatnya seperti ini partikel dari chat moonlight blue dari sogun beset sogun set pain kali ini ini satu lapis kita dapat hasil seperti ini kalau temen-temen minat atau ingin seperti ini ya bisa kalian timpa satu lapis kalau semisal ingin mencolok untuk warna bluenya bisa kalian timpa dua lapis itu kembali lagi pada selera wah ini seperti ini ini mantap ini dalam ruangan ya kita amati dalam ruangan ketika terkena pantulan dari lampu nah ketika lihat dari sudut sini dia menimbulkan efek saya ke biru biruannya karena ini chat jenis monleg blue temen-temen ini chatnya viral banget ya banyak temen-temen yang pakai yang udah jabri saya untuk chat ini untuk pembeliannya bisa temen-temen cek deskripsi yang saya deskripsi video kali ini ini disitu ada kok pembeliannya tinggal temen-temen pilih sesuai dengan kebutuhan dan bisa kalian aplikasikan pada motor dari temen-temen semua cocok buat temen-temen yang tidak mempunyai kompresor chat ini bisa kalian aplikasikan temen-temen bisa kalian beli poxy nya lalu chat hitamnya lalu chat monleg seperti ini lalu kita beli lalu kalian beli chat atau clear nya pastinya temen-temen oke temen-temen mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya mohon maaf ya ini videonya saya baru upload insyaallah untuk besok-besoknya saya akan rutin temen-temen untuk upload video buat temen-temen semua karena kemarin ada kendala di bengkel jadi mohon maaf banget buat temen-temen yang nunggu video-video saya terbaru oke semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time dan bye-bye temen-temen bye-bye